Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi mengenai bagaimana menampilkan logo mata uang dalam angka yang tampil pada Excel file kita. Untuk lebih jelas akan tutorial ini, mari kita pergi ke sheet ilustrasi. Pada sheet ilustrasi ini, kami memberikan contoh sebagai berikut. Semisal kita memiliki data seperti di kolom C. Dan yang kita ingin sajikan adalah datanya dapat memiliki simbol logo dari mata uang yang kita inginkan. Untuk contoh berikut ini, kita tampilkan sebagai rupiah. Jadi, kita tidak perlu memasukkan. Nah, jika ini yang kita lakukan, maka data tidak dapat dijumlahkan. Karena ini dianggap sebagai sebuah teks. Tidak sebagai sebuah angka. Sedangkan data yang 1, 2, 3 ini, itu diidentifikasi sebagai sebuah angka. Namun secara visual memiliki logo currency. Bagaimana membuatnya? Oke, kita langsung saja. Pertama, kita blok dulu wilayah mana yang ingin kita set sebagai tampilan mata uang. Kemudian, kita pergi ke home, view, account number format. Nah, di sini ada beberapa pilihan custom pilihan yang biasa atau mungkin secara internasional digunakan. Nah, jika kita ingin memilih logo mata uang yang lain, kita dapat pilih more account format. Nah, di sini kita pilih logo yang akan ditampilkan. Misalnya rupiah berarti kita mulai dari R. Rupiah. Oke, dan ini berapa digit di belakang kita ingin. Misalnya kita anggapnya kita maunya 0. Oke. Ya. Dengan mudah. Oke, begitu saja tutorial kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu dengan video tutorial kami berikutnya. Salam. Selamat malam. Selamat malam.